Galuh News TV, informasi seputar periangan timur Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk Aides Aigapti, warga di Imau aktif melaksanakan pemberantasan saran nyamuk Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengingatkan bahwa demam berdarah dengue atau DBD sebetulnya lebih gawat, lebih ganas daripada virus corona, dan di beberapa bulan ini mengalami kenaikan Bahkan cucu saya juga kena DBD, ungkap Herdiat Sunaria usai melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Hal Center Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Lingga Manik, Desa Penyingkiran, Kecamatan Ciamis, Sabtu 6 November 2021 DPD ini sebetulnya lebih gawat, lebih ganas daripada covid DPD ini kalau kita tidak bisa mengantisipasi sangat riskan banyak sekali yang meninggal karena DBD Jadi kelasnya lebih tinggi, lebih ganas kepimbangan covid Lebih lanjut, dia mengatakan salah satu upaya efektif memutuskan mata rantai atau siklus hidup nyamuk penyebaran DBD yakni melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN atau 3M Plus Menguras atau membersihkan tempat penampung air, seperti bak mandi, menutup tempat penampungan air termasuk juga mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk untuk menjegah, gigitan, dan perkembang biakan nyamuk Sementara itu, data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Ciamis hingga bulan November 2021 mencatat 203 kasus DBD seorang diantaranya meninggal dunia Pada bulan September tercatat 39 kasus kemudian Oktober meningkat menjadi 50 kasus Sebagian besar kasus DBD ditemukan di wilayah yang padat penduduk 3 wilayah puskesmas yang tercatat tinggi DBD yakni Ciamis 48 kasus Imbanagara 33 kasus dan Cikoneng 18 kasus Dari Kabupaten Ciamis, Galunews TV mengambarkan Itulah kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.